Intro Salam selamat malam Pak Pendeta Esra Langsung saja Pak di kitab kejadian 1 ayat 28 Ala berfirman beranak cuculah dan bertambah banyak Selama Adam dan Hawa di Taman Eden tidak ada diceritakan mereka memiliki anak Setelah mereka diusir dari Taman Eden barulah di kejadian 4 ayat 1 mereka memiliki anak Pertanyaan saya apakah Adam dan Hawa sebentar saja di Taman Eden sehingga Hawa belum sempat mengandung Atau apakah selama di Taman Eden tidak ada hasrat bagi mereka untuk berhubungan seperti suami istri Sehingga ada peluang bagi Hawa untuk mengandung dan melahirkan anak Sementara itu saja dulu Pak Pendeta terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Kita tidak tahu berapa lama mereka ada di Taman Eden Karena Alkitab tidak memberitakan itu pada kita Tapi bahwa di kejadian pasal 4 Baru dikatakan mereka punya anak Itu tidak harus berarti bahwa anak itu didapat setelah Keluar dari Taman Eden Bisa ya bisa tidak Karena bisa jadi itu terjadi di Taman Eden tapi diceritakannya di kejadian pasal 4 setelah kejadian Tuhan Jadi itu bisa jadi bukan bisa jadi merupakan sebuah kisah kronologis Kalau itu kronologis maka berarti kejadian 3 mereka jatuh dalam dosa lalu kejadian 4 baru mulai kawin dan punya anak Tapi kalau itu bukan catatan kronologis maka bisa jadi memang cerita tentang mereka berhubungan dan mempunyai anak itu terjadi waktu mereka ada di Taman Eden Karena kita juga lihat bahwa kitab kejadian juga tidak selalu mencatat peristiwa-peristiwanya secelah kronologis Misalnya saja kejadian pasal 11 itu kan tentang Menara Babel Di ayat 1 dibilang bahwa pada mulanya manusia itu satu bahasanya satu logatnya Itu kejadian 11 Setelah kasus Menara Babel Tuhan hancurkan baru bahasa menjadi banyak Tapi kalau saudara baca seluruh kejadian pasal 10 ternyata sudah ada bahasa yang banyak Tiga rumpun bahasa yaitu dari anak-anaknya No, Sem, Ham, Yafet Maka Sem punya bahasanya sendiri, Ham punya bahasa sendiri, Yafet punya bahasa sendiri Padahal kejadian 11 ayat 1 itu kejadian 10 tadi Tapi kejadian 11 ayat 1 bilang ada pun manusia itu satu bahasa satu logat Munculnya banyak bahasa baru di akhir kejadian 11 Padahal kejadian 10 sudah menceritakan tentang adanya bahasa Sem, Ham, Yafet Artinya itu tidak bisa diartikan kronologis Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kejadian 10 terjadi setelah Sebelum kejadian 11 atau kejadian 11 terjadi setelah kejadian 10 Itu bukan catatan kronologis Sehingga kita harus mengartikan bahwa kejadian 10 itu terjadi di sela-sela kejadian 11 Dan itu ada beberapa dasar untuk menafsirkan demikian Karena di kejadian 10 juga dikatakan bahwa pada zamannya bumi terbagi Bumi terbagi itu kelihatannya merujuk kepada kasus kekacauan setelah menara babel dihancurkan Karena itulah maka kejadian pasal 3 Adam dan Hawa berbuat dosa Lalu kejadian pasal 4 dicatat bahwa mereka mempunyai anak Itu tidak harus berarti bahwa mereka baru mendapatkan anak setelah mereka jatuh dalam dosa Bisa jadi terjadi di sela-sela tapi pada waktu diceritakannya Itu diceritakan dalam pasal 4 kitab kejadian Dan saya kira juga tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa di taman Eden mereka tidak punya nafsu seks Karena itu adalah anugerah Tuhan Dalam kejadian 1 ayat 28 disuruh beranak cuculah bertambah banyak penuhilah bumi Berarti itu memang sudah adalah anugerah Tuhan Dan tidak ada apa-apa yang bisa menjadi dasar kita berpikir bahwa nafsu seks tidak ada pada awal manusia itu Nafsu seks yang kudus itu ada dan diberikan sebagai anugerah Tuhan bagi manusia yang diciptakannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih